Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Seberapa teman-teman dalam keadaan sehat Resikinya teman-teman lancar Amin amin Oke teman-teman ini lanjutan dari video unboxing Blueprint 58D ya Oke jadi untuk Mengaktifkannya teman-teman ya Untuk colakan powernya ada di belakang sini Disini ada 3 ya Ini kita colakan disini Kemudian jangan lupa Colakan ke listrik Dan Nyalakan ya Nyalakannya ada disini Tombol on off nya Dan nanti ada notifikasi Atau indikatornya Di tombol power itu warnanya biru 3 kali bergedip Itu sama dengan 1 kali yang merah ya Jadi tandanya butuhnya aktif Oke untuk membuka kertasnya Disini teman-teman ya Ini teman-teman tarik aja disini Kayak gini Nah ini kan masih dalam keadaan Dilakban teman-teman ya Masih dalam keadaan Dilak Ini sekarang kita buka Jadi pastikan Di Kertas Di gulungannya sudah tidak ada lagi Kertas yang menapel Disini ada bekasnya ya Kayak gitu Oke untuk memasangnya teman-teman Untuk memasangnya seperti ini Ya bukan begini Tetapi seperti ini Nah kayak gini teman-teman Kemudian Kalau disini teman-teman lihat Ada rollnya ya Ini rollnya Oke Bisa usahkan Masih begini Kemudian tekan ya Oke Disini ada Kertasnya sedikit muncul ya Sekarang kita akan Konekkan dulu teman-teman Kita akan konekkan Bluetoothnya ya Ini saya masuk di Koneksi Kemudian disini Bluetooth Saya aktifkan Ini sementara mencari Jadi disini ada tulisannya RPP02N ya Jadi disini RPP02N Saya tambahkan saja Oke disini minta pin Minta pin itu Kalau belum diganti teman-teman ya Itu Di panduannya itu 0 0 0 0 0 Biasanya 0 4 kali Atau 1 2 3 4 Jadi kita masukkan dulu yang 0 0 0 0 ya Oke Kalau sudah Pasangkan Oke Itu sementara pemasangan teman-teman Oke Perangkat terpasang teman-teman Nah sekarang kita mau coba ini Cetak Apa namanya Setruk Dari Pembelian Atau penjualan Pulsanya kita ya Oke disini Sudah ada Dari pulsa Regular Untuk nyetaknya Kita coba Cotak stroke Kemudian setting Printer Mini Oke Disini Kita disuruh Memilih printer dulu Install aplikasi printer bluetooth Klik disini ya Coba kita install dulu Ini kita update Kita update dulu teman-teman Oke ini sementara Menginstall Updateannya tadi Oke kalau teman-teman Sudah update ya Sudah update dari google play Teman-teman Bisa buka saja Untuk cek apakah Perangkatnya sudah terpasang Dan ini sudah ada ya RPP02N ya Kita bisa kembali Ketempat Misalnya kita tadi Mau nyetak Struk pulsa Nah Ini kita mau nyetak Struk pulsa Tinggal Kita pilih aja ya Cetak ini Cetak struk Kemudian karena sudah disetting ya Sudah connect dengan printernya Berarti kita tinggal Cetak struk mini teman-teman Oke Disini minta diharga jual Terserah teman-teman Jual berapa Sekarang kita klik Cetak aja langsung ya Langsung saya cetak Oke Ketika ada notifikasi hijau Nanti Printernya sudah Keluar teman-teman Gak lama ya Dan untuk menariknya teman-teman Untuk menariknya ini Jangan ditarik begini Tetapi Ke bawah teman-teman ya Gini Oke Masih ada Yang sobat sedikit Oke Jadi cukup mudah teman-teman ya Intinya teman-teman Konekkan dulu Dengan bluetoothnya Kemudian Setting Paling gampangnya Teman-teman update Untuk Aplikasi printernya Di playstore Nah kalau sudah Tinggal nyata aja Cukup mudah Nah untuk Pengaplikasian Di laptop Di windows Nanti saya akan bahas Di video terpisah ya Mudah-mudahan Video ini berbermanfaat Kita bertemu di video berikutnya Akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye